Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kita sekarang berada di hidroponik melon, golden melon ini dari proses pertama sampai panennya ada semua jadi pengaturan waktu panennya kita diatur dengan baik di dalam rumah kaca ini sistem irigasi tetes yang digunakan dengan menggunakan rumah kaca di tempat kita ini saat ini adalah baru ditanam hari ini yang baru ditanam hari ini itu ini benih yang disemaikan umur 10 hari dari persemaian baru dipindahkan ke media untuk pembesaran ini baru hari ini ditanam dengan menggunakan irigasi tetes sistem nutrisi yang diatur dan lingkungan yang dikontrol dengan menggunakan rumah kaca tadi kita sudah melihat proses di dua tahapan di umur 2 minggu ini kalau kita melihat proses luarnya tanamannya sudah mempunyai daun lebih dari 7 daun jadi kelihatan pertumbuhan dari 2 daun kemudian 4 sampai 5 daun ini 7 sampai 8 daun jadi setiap minggu pertumbuhannya bisa menambah 2 sampai 3 daun dengan semuanya menggunakan metodasi tropon ini umur tanaman 3 minggu di umur tanaman 3 minggu sudah mulai sembuh bunga tapi bunga ini belum kolek untuk dijadikan buah jadi bunga ini akhirnya akan dibuang karena tidak untuk menjadikan bunga produktif dijadikan buah saat ini kita berada di tanaman yang umur 1 bulan di umur 1 bulan ini kalau kita mau melihat bunganya dari semua itu juga banyak bunganya tapi kebanyakan bunganya bunga jantan jadi bunga jantan itu bunga yang tumbuh di ketiak daunnya kalau bunga betina dia tumbuh dari cabang yang akan menjadi buahnya nanti jadi kalau ini adalah jadi bunga betinanya kita mengambilkan bunga jantan kita kawinkan antara bunga jantan dan bunga betinanya dengan cara dibuang semua dulu mahkota daun mahkota bunganya kemudian ini nanti kita tempelkan di ujung kalau ini sudah mekar ya karena ini belum mekar maka kita sebagai contohnya aja seperti ini dan ini nanti akan dibiarkan sampai dia menjadi buah ini sebagai amil perhatikan kita kawinkan apa katanya bunga jantannya yang kita ambil dengan bunga betina ini sebetulnya belum juga pas untuk dikawinkan sekitar satu minggu lagi ini bunga betinanya mekar baru dilaksanakan ke persilahan dan dilaksanakan oleh amilnya melon sudah sah nih pak sudah sah ini sudah sah ini sudah dikawinkan ini sudah dikawinkan sudah sukses ini dikawinkan hari apa? di sini seminggu yang lalu dikawinkan seminggu yang lalu unan besar seperti ini di sini sudah dikawinkan tiga ada tiga 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 buah yang udah jadi tinggal menunggu berapa hari lagi ini? seminggu yang lagi ada yang terbaik yang ditinggalkan dua yang dileknya satu pohon ditinggalkan hanya satu dua ini kan tiga dari tiga ini hasil pengawinan perkawinan tiga ini berhasil semuanya kemudian dari tiga ini yang akan dibuang seperti apa? yang ini yang bagus kelihatan dari mananya? bagusnya coraknya oh coraknya lebih kuning lebih mulus gitu walaupun jadi nyortirnya bukan berdasarkan besar kecil berdasarkan kelihatan visual di kulitnya mulus gitu mulus kulitnya jadi yang disortir dipotong nah itu yang sebenarnya lebih gede itu ya satu itu dibuang terus satu lagi nunggu gede dulu tadi buah yang kita sortir yang kita buang ternyata bisa dimanfaatkan pengampatannya kata teman-teman di sini bisa untuk lalap bisa juga untuk jadi rujak campuran rujak ini sudah sudah saya belah dalamnya seperti timun tapi katanya lebih crispy coba kita coba kita makan rasanya tidak ada jauh beda dengan timun malah lebih manis dari timun setelah tadi proses seleksi kemudian dua minggu dari proses seleksi besarnya seperti ini ditinggalkan satu pada setiap pohonnya jadi buahnya hanya satu yang terbaik di setiap pohonnya semuanya tidak ada lagi yang dua atau tiga semuanya tinggal satu buah per pohonnya ini adalah umur selanjutnya sekitar perbedaan dua minggu dari yang tadi kita buah bulan setengah sudah besar kalau ditimbang ini mungkin sudah mendekatin satu kilo satu buahnya dan bervariasi ada yang lebih kecil ada juga yang lebih besar nah kalau kita lihat disini ada jamur ada jamur yang ada di daunnya ini merupakan jamur dan dikendalikan dengan di sini ini adalah buah yang sekitar dua minggu lagi akan dipanen sudah besar dan ini berat ininya dan disanggal melalui pakai tali di atasnya ada gantungannya sehingga tidak menjadi beban dari rambatan pohon di melon ini melalui yang siap dipanen satu mingguan berannya lebih kurang 1,8 kilo satu buah hanya satu jadi tinggal menajukan harga berapa pilihan produksi dan berapa kumpulan siap dipanen hingga menjadi cuan ini siap panen hari kalau udah dipanen ini gak karyatnya gak menarik aja kalau gak beran berannya satu antara 2 sampai 2 kembali tinggal yang biasa beli ini sepuluh market minim market harganya sudah melambung daripada harga petang yang melambung setelah kita panen kemudian kita mencoba mencicipin hasilnya hasilnya insyaallah manis sekali mantap seger manis dari pertama kita dikebun melon terakhir adalah proses panen ini adalah proses panennya dipanen dalam bentuk perbuah ini kemudian ditempatkan di dalam keranjang keranjang nah setelah dikeranjangkan ini juga nanti akan disimpan di kontainer supaya tidak terjadi pelayuan bagi bapak ibu yang belum subscribe silahkan subscribe like komen dan share jangan lupa komen di bawahnya untuk peningkatan pertanian di Indonesia terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih